PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para ilmuwan merekam ledakan sinar gamma masif 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Para astronom mendeteksi ledakan sinar gamma GRB-190829A pada 29 Agustus 2019. Ini relatif dekat dengan bumi dibanding dengan ledakan sinar gamma sebelumnya. Jaraknya 1 miliar tahun cahaya sedangkan yang lain berjarak 20 miliar tahun cahaya. Digutip dari DETICOM, sekelompok ilmuwan berhasil merekam ledakan bintang terbesar di alam semesta. Peristiwa ini merupakan radiasi paling energi dan pancaran sinar gamma terpanjang dari gamma Raybrus atau GRB. Sinar gamma di alam semesta dikaitkan dengan runtuhnya bintang masif yang berotasi cepat ke lubang hitam. Mereka dikategorikan ke dalam dua fase. Fase awal yang kacau balau berlangsung selama puluhan detik dan fase afterglow yang memutar dengan mulus. Menggunakan observatorium khusus di Nabiya, para ilmu menyaksikan fenomena GRB tersebut. Menurut tim peneliti, ledakan itu kemungkinan menandai momen ketika sebuah bintang besar mati dalam ledakan supernova dan memulai transisinya menjadi lubang hitam. Teleskop Fermi dan Swift menedeksi peristiwa itu pada 29 Agustus 2019 di konstelasi Eridanus. Para ilmuwan kemudian segera menangkap sisa-sisa ledakan ketika terlihat oleh teleskop HESS. Temuan ini sangat berarti bagi para ilmuwan karena membuka kesempatan untuk bisa mendeteksi ledakan sinar gamma di masa depan. Instrumen generasi berikutnya seperti arai teleskop Cerenkop yang saat ini sedang dibangun di Andes Cili dan di Pulau Barangari La Palma sangat menjanjikan untuk melakukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.